Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Mas Basri Family Channel yang membahas tentang masak-memasak Dan bagi-bagi resep masakan Kali ini kita akan memasak Ikan laut yang akan kita masak dengan bumbu Iris, kita iris-iris bumbunya Ini ada ikan laut yang telah kita bersihkan Yang akan selanjutnya akan kita goreng Nanti setelah kita goreng baru kita masak Kita goreng ikannya sel matang Kita sudah lupa kita balik-balik juga Biar ikannya tidak gosong Setelah matang kita angkat Setelah ikannya digoreng semua Selanjutnya kita akan bersikapkan bumbunya Siapkan bumbunya Kita akan memotong-motong kunyit Dua ruas jari kunyit dan jahe Yang akan kita potong-potong Atau kita iris-iris Dan disini tidak akan kita haluskan Kita potong-potong saja Ini ada serai satu batang yang telah kita geprek Atau kita memarkan Ada bawang butih Sebanyak 5 siung Yang akan kita iris-iris tipis Dan bawang merah Sebanyak 5 siung Kita iris-iris tipis juga Setelah Bawang butih dan bawang merah Kita iris-iris Selanjutnya kita akan memotong Cabai hijau Cabai hijau Kita potong-potong miring Lalu hijau kita menggunakan Sebanyak 100 gram Setelah bumbu kita iris-iris semua Kita siapkan Minyak panas Untuk menumis Bawang merah Dengan bawang putih Kita tumis dulu Kita tumis bawang merah Sama bawang putih Sama harum Selanjutnya Kita akan masukkan Cabai hijau yang telah kita iris-iris tadi Tumis cabai hijau Sampai layu Selanjutnya kita akan Masukkan Irisan Gerisan kunyit Jahe Dan Daun salam Sebanyak 3 lembar Setelah Bumbu tercambur merata Selanjutnya Kita akan Menambahkan Santan Sebanyak 600 gram Santan kita masukkan Sebanyak 600 gram Kita aduk-aduk Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Tambahkan Bumbu pelengkapnya Ada Garam Gula Penyedap Dan kaldu Ayam Bubu kaldu ayam Dan tambahkan Gula Sendok Dan jangan lupa Nanti kita tambahkan sedikit Merica Biar tambah Makin enak Setelah mendidih Kita masukkan Kannya Kita aduk-aduk Sampai Ikannya Misalkan Ikannya Terendam Dengan Santan Ini Setelah Terendam Semua Dan Bumbu-bumbunya Tercampur Dan merata Dan Santannya Sudah Mendidih Kita Tinggal Angkat Jangan lupa Dites rasa dulu Terakhir Kita masukkan Potongan tomat Untuk Menambah Penampilannya Semakin Cantik Dan Rasanya Semakin Buri Inilah Masak kita hari ini Ikan laut Bumbu iris Dengan Kuah santan Semoga Video ini Bermanfaat Dan Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax